Pagi adik-adik, pagi semua. Selamat pagi semua, adik. Halo. Selamat hari minggu. Selamat beribadah lagi ya. Selamat beribadah. Hari ini hujan, Kak, jadi dingin. Tapi kita tetap semangat ya, karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Iya, satu-satunya Tuhan di hati kita ya, Kak Luis. Iya. Yang mau berkorban buat kita. Kita akan angkat pujian pertama kita, satu di hati. Hanyalah, hanya kepadamu. Ku berikan syukur dan masmurku. Sebab tiada Allah yang seperti engkau. Kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Hanyalah, hanya kepadamu. Ku menyembahmu. Ku takkan berhenti berharap. Sebab tiada Allah yang seperti engkau. Janji setiamu tinggal tetap. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Hanya engkau satu untuk selamanya oh Yesusku Hanyalah hanya kepadamu Kuberikan syukur dan masmurku Sebab tiada Allah yang seperti engkau Kasih setiamu setiap hari selalu baru Hanyalah hanya kepadamu Ku takkan berhenti berharap Sebab tiada Allah yang seperti engkau Janji setiamu tinggal tetap Ku menyembah Ku menyembahmu Dengan sekenap hatiku Ku tinggikan Ku kagumi Ku menyembahmu Ku menyembahmu Dengan sekenap hatiku Tuhan Hanya engkau satu untuk selamanya oh Yesusku Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Dengan sekenap hatiku Ku tinggikan Ku menyembahmu Tuhan Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Hanya engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Mari kita berdoa bersama, Bapak kami dalam surga, kami cap syukur Tuhan, pagi hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kami untuk datang kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami kesehatan dengan tubuh yang sempurna Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan bersahkan namamu. Tuhan, kami mau nyerahkan Tuhan kebaktian ini kepada-Mu, biarkinya Tuhan mengurapi ada di kami semua yang datang dan yang kebaktian online juga, biarkinya Tuhan mengurapi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami mulai perjuangan selanjutnya, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kami. Masih banyak Tuhan, kekurangan yang selalu kami lakukan. Kami percaya Tuhan mengampuni saya. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke tangan kemurahan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk ada di... Duduk ya, Kak? Iya, duduk TKA. Oke, soalnya kita harus jaga stamina ya, Kak? Iya, betul. Sampai nanti malam kita akan lanjut lagi. Termalaman ada ibadah lagi ya. Iya. Nah, Kak, tadi Tuhan itu sudah satu di hidup kita, Kak. Iya. Jadi, sudah selayaknya kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa penuh dalam hidup kita, Kak. Jadi lagunya, Kak? Lagunya adalah Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Sambil tepuk tangan ya, adik-adik. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya. Umatnya besar. Hei. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Tuhan Berkuasa. Dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan Berkuasa. 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 Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan Berkuasa. Api menyala di depannya. Api menyala di depannya. Membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun tertutup dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Api menyala di depannya. Api menyala di depannya. Membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun tertutup dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan Berkuasa. Udah mulai semangat nih kak Kuasa Tuhan itu membakar Semua musuh-musuh kita adik-adik Jadi jangan pernah takut Menghadapi hidup ini Karena Tuhan pasti ada di pihak kita Dan kalau kita terluka Dalam perjuangan kita sehari-hari Mungkin dilukai teman kita Di sekolah, dilukai guru kita Dibuli Jangan takut karena kita punya Allah Yang menyembuhkan Kita angkat pujian ini Allah yang menyembuhkan Dialah Allah yang menyembuhkan Dialah Allah yang mencukupi Dialah panci keselamatan Dialah Allah yang menyembuhkan Dialah Allah yang mencukupi Dialah panci keselamatan Dialah raja damai Dialah raja damai Dialah raja damai Yehova rafa Yehova rafa Allah yang menyembuhkan Yehova jireh Allah yang mencukupi Yehova nisi Panci keselamatan Yehova rafa Yehova rafa Yehova rafa Allah yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan Yehova jireh Allah yang menyembuhkan Allah yang mencukupi Yehova nisi Panci keselamatan Yehova shalom Yehova rafa Yehova rafa Yehova rafa Allah yang menyembuhkan Yehova jireh Allah yang mencukupi Yehova nisi Panci keselamatan Yehova shalom Sang damai Yehova shalom Sang damai Yehova shalom Sang damai Yehova shalom Lagu ini menunjukkan bahwa Allah itu segalanya kak Bisa menyembuhkan Bisa membuat kita damai sejahtera Dan terlebih lagi Firman Tuhan Akan membuat kita menjadi pribadi yang Terus lebih baik Lebih baik Dan kuat ya Jadi menghadapi segala macam Cobaan Dan kita mau Mendengarkan firman Tuhan Selainnya firman Tuhan Akan membentuk kita Seperti yang Tuhan mau Tuhan ingin Kita angkat pujian Ku mau seperti mu Yesus Bagaikan bejana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan ku alat dalam rumahmu Inilah hidupku Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Turun Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segerap jalanku Memuliakan namamu Bagaikan bejana Siap dibentuk Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan Kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan ku alat Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Bentuklah Turun Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segerap jalanku Memuliakan namamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus yakni Yesus Disempurnakan selalu Disempurnakan selalu Dalam segerap jalanku Memuliakan namamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Senap Jalanku Memulihakan Namun Sekarang lagi ku mau Sepertimu Yesus Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Senap Jalanku Memulihakan Namamu Memulihakan Namamu Memulihakan Memulihakan Namamu Memulihakan Namamu Ya Tuhan Memulihakan Namamu Namamu Bapak di surga Kami rindu Untuk selalu Memulihakan Namamu Dalam setiap Jalan hidup kami Dalam setiap Pikiran Perkataan Perbuatan kami Tuhan Sehingga kami Boleh menjadi Saksimu Dimanapun kami Berada Walaupun Usia kami Masih muda Tapi Kami percaya Firmanmu Yang menonton Kami Untuk selalu hidup Benar dihadapanmu Karena itu Tuhan Kami menyadari Betul Bahwa Firmanmu Sangat penting Dalam kehidupan kami Dan saat ini Kami membuka Hati pikiran kami Tuhan Berfirmanlah Kepada kami Melalui Kak Agus Yang telah Engkau persiapkan Dan kami Juga serahkan Yang akan Membacakan Firmanmu Tuhan Untuk kami Semua Terima kasih Tuhan Yesus Kami sambut Firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Adik-adik Selamat pagi semuanya Jangan ngobrol lagi Semuanya Siapkan Alkitabnya Mungkin adik-adik Belum pernah kenal saya Kakak namanya Agus Kakak biasa Ngajar di Klasion Kalau misalnya Kalian naik kelas Di Klasion Di kebaktian pertama Pasti ketemu kakak Oke Hari ini Kita belajar Firman Tuhan Bagaimana Kita harus selalu Hidup damai Dengan semua orang Kak Hidup damai itu Seperti apa sih kak Artinya damai itu Seperti apa ya Oh damai Peaceful Peace Kalau bahasa inggrisnya ya Kalau hidup damai itu Artinya tidak pernah Bertengkar Menjauhi segala Pertengkaran Seperti itu Misalnya kita Misalnya nih Kalian mas Misalnya Lagi berkumpul Ada teman-teman Kalian lagi berkumpul Lagi berkumpul Lagi enak-enak main nih Tiba-tiba kamu datang Kesana Ikut nimbrung Pas ikut nimbrung Eh jadi bertengkar Semuanya Nah kamu bawa damai Nah kalau misalnya kamu disana Bahalan Kalau misalnya disana bertengkar Misalnya teman-teman kamu Lagi ribut nih Kamu datang kesana Eh jadi damai Nah kamu berarti itu Juru damai Kamu membawa damai Nah itulah Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita harus selalu bawa damai Ke semua orang Di rumah kita Adik kita Ke kakak kita Ke teman-teman kita Kita harus selalu bawa damai Seperti itu Nah kenapa kita gak bisa bawa damai Biasanya itu kita Kalau gak bisa damai itu Biasanya itu bertengkar terus Kenapa? Karena kita suka Tidak ramah Sama orang ya Ngomongnya Kasar Gak sopan Nah itu Menimbulkan pertengkaran Seperti itu ya Atau biasanya itu kita Mau menang sendiri Egois Oh ini saya punya Kamu gak boleh Nah itu jadi gak damai Pasti bertengkar Seperti itu Terus ada juga Kadang-kadang kita bisa Dendem Gak suka sama itu orang Nah itu juga bisa jadi Gak damai juga Jadi pertengkaran Ya seperti itu Nah Untuk menciptakan damai Kedamai ini Kita harus merhatikan Beberapa hal Ayo kita baca dulu ya Di Ephesus 4 Ayat 32 Ephesus 4 Ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Setelah mengampuni kamu Nah kita lihat Baca disini ya Sama-sama ya Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Ya Untuk supaya damai itu Kamu harus ramah Disini disebutkan ya Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Kita bahas dulu hari ini Kita Kali ini yang pertama Kita bahas dulu Bahwa kita harus ramah Ramah itu seperti apa sih Pernah gak kita dengar Oh orang itu ramah ya Maksudnya apa orang itu ramah Berarti kan orang itu Baik Ya Betul gak Kalau ramah kan Orang itu ramah ya Berarti orang itu baik Orang itu Kata-katanya sopan Ya Nah seperti itu Mungkin kalian masih pusing kali ya Maksudnya ramah Saya harus gimana ya Contoh yang paling gampang lah Contoh yang paling gampang Misalnya Kamu hari ini Sekuatu ketika Kamu lupa catat Catatan Di sekolah misalnya Kamu lupa catatan Di sekolah Terus kamu mau pinjem dong Sama temen kamu kan Ya mau pinjem Eh Nah kalau misalnya ramah Seperti apa Eh sorry nih Saya kemarin Lupa catat Boleh gak saya pinjem Catatan kamu Nah kan begitu ramah kan Nah pas dikasih Pas kita sudah catat Kita balikan ya Kepala itu kembali Kita Terima kasih ya Sudah pinjemin saya Nah itu ramah Seperti itu Contoh yang gak ramah Seperti apa Ngomongnya Kira-kira Eh Mana catatan lu Pinjem dong Nah itu seperti itu ya Galak gitu ya Sudah pinjem galak lagi ya Nah habis itu pas Sudah selesai catat Diapain tuh bukunya Dibalikin ya Dilempar Nih gue balikin Wah Itu langsung bertengkar Semuanya itu ya Langsung Ini orang Ini anak Sudah dikasih pinjem Masih Ih begini lagi Buku gue rusak lagi nih Nah itu contohnya Pasti menimbulkan Pertengkaran gitu ya Nah itu ramah Itu penting ya Contoh yang paling gampang lah Misalnya Andrew Andrew suka ini gak Main olahraga apa Andrew Biasanya Sepak bola suka gak Basket Wah Misalnya Andrew Lihat nih Ada temen kamu Berapa orang ya Tiga orang lagi main basket nih Andrew nih Lagi mau main Kamu mau join Mau nimbrung Mau main bareng Nah gimana caranya Supaya ramah Misalnya kamu mau ikut Minta izin dulu ya Minta izin Eh Sorry Boleh gak saya ikut main Nah Masih kan gitu kan ya Nah Itu juga ramah Orang itu ramah Oh boleh Silahkan main Nah pas main Udah Habis setelah main Ucapkan terima kasih Terima kasih Saya udah boleh Ikut main Nah yang gak ramah Seperti apa Ya Gak ramah tuh Biasanya tuh ya Lihat ada orang Andrew Lihat ada orang main basket Langsung masuk aja Langsung main aja ya Langsung ikut main basket Ya Malah gak mau bagi bola lagi Main terus Dribble-dribble terus Gak mau bagi bola Sampai bolanya dibawa pulang lagi Itu bukan Jadi bukan Hanya Gak izin main Bolanya dibawa pulang lagi ya Wah Itu menimbulkan petengkaran Itu gak benar-benar Gak ramah Seperti itu Ya Dan juga yang paling Yang paling Sering terjadi ya Di usia-usia kalian ini Biasanya kalian tuh Super cuek Ya Super cuek sama Yang namanya tuh Mengucapkan selamat pagi Selamat siang tante Selamat sore om Ya itu suka lupa tuh Ya Itu yang suka lupa Ya Kalau misalnya kalian melakukan itu Pasti kamu dicap Wah ini anak Tuhan nih Anak yang ramah sekali Ya Saya pernah ya Anak saya juga yang Seumur kalian ya Pernah suatu ketika Datang teman-temannya Datang ke rumah Saya bukain pintu Semuanya nyelonong aja tuh Masuk tuh Semuanya nyelonong Selamat siang juga enggak Selamat sore juga enggak Nyelonong aja masuk semuanya Pas pulang Saya bukain pintu juga Pulang aja semuanya Enggak Terima kasih Enggak Enggak sampai seperti itu Saya sampai komplain Ke anak saya Eh Kok teman-teman kamu Enggak ada yang Nyapa ya Papa bukain pintu Enggak ada yang Selamat siang om Pas pulang juga Nyelonong aja pulang Langsung enggak ada yang bilang Terima kasih om Apa enggak ada Eh minggu depannya lagi Balik lagi teman-teman Yang main lagi Langsung berubah Selamat siang om Waduh Saya jadi kaget Kenapa ini orang semuanya Anak-anak ini Pas pulang juga Om pulang dulu ya omnya Sampai ketemu omnya Waduh Semuanya pas seperti itu Saya jadi bingung Kok ada yang berubah ini Kenapa ya Lalu saya tanya ke anak saya Eh kok teman-teman Kamu sekarang berubah ya Iya saya udah bilangin Pak Waduh Jadi udah dibilangin Jadi kita nih Yang paling Suka dilupakan Untuk Kalau misalnya kita ketemu Yang lebih tua Misalnya orang tua Dari teman kalian Misalnya datang ke rumah Sapa ya Sapa Sama siang om Sama siang tante Kalau udah pulang juga Ucapan terima kasih Kamu akan dicap Wah Pasti Saya yakin Pasti Kamu dibilang Ini anak Tuhan nih Bagus ini Ramah sekali orangnya nih Anaknya nih Pasti seperti itu Jadi itu Penting Terutama juga Kalau misalnya kalian Ketemu kakak-kakak Di gereja Ketemu kakak-kakak Di gereja Coba Salam ya Ngangguk aja gitu Ngangguk Kak Gitu loh ya Nah nanti kan Misalnya kalian udah berangkat Udah dewasa nih SMA Nanti kuliah Udah sampai kerja Sampai punya Menikah juga Kalau ketemu kakak Di sini juga nyapa Harus nyapa Kakak tuh senang sekali Kita semua kakak-kakak Kalau misalnya Kalian masih Nyapa Kak Apa kabar kak Pasti senang Kita semua senang Wah ini anak didik Lumayan ya Bagus semuanya Ramah Semuanya ramah Kita kalau misalnya Mau ramah juga banyak Itu salah satu contohnya Satu misalnya tadi Yang main basket Kita harus minta izin dulu Pinjem catatan juga Kita baik-baik Kita menyapa Yang lebih Senior Atau temen juga Semua Kita harus nyapa Dengan ramah Dan juga Yang penting juga Jangan suka berdebat Nah itu juga menimbulkan Pertengkaran itu Nggak ada damai itu Misalnya kamu Lagi suka Apa ya Oh misalnya Andrew lah Ngobrol sama temennya lah Belain Rusia Satu Ukraina Lagi perang Wah jadi debat ya Saya Rusia jago Nggak Ukraina yang hebat Wah udah jadi Ribut lagi itu Sia-sia ngapain Nggak usah Nggak usah berdebat Seperti itu ya Jadi Kalau kita ramah Kalau kita ramah Kepada semua orang Kita pasti diterima Ya Semua oleh semua orang Pasti diterima oleh Semua orang ya Nah kalau misalnya Kita diterima oleh Semua orang Kita bisa memberitakan Ya Apa Kebaikan Tuhan Ya Coba misalnya kamu Menyebalkan Ya Menyebalkan Misalnya bukan-bukan nyebalkan Maksudnya Biang kerok lah Ada Siapapun bisa Kamu datang Jadi bertengkar Ya Ada nggak yang mau undang kamu Pasti nggak ada yang mau undang kamu Misalnya teman-teman kamu mau Ini Mau Mau pergi kemana gitu Eh Undang si A yuk Ajak si A Jangan-jangan Jangan ajak dia Ajak dia si A Aduh bikin pusing Bikin kita ribut aja Wah Jangan sampai seperti itu Ya Tapi kalau misalnya Kamu ramah Baik Ya Semuanya Membawa damai Ya Kalau misalnya teman-teman Kamu mau pergi kemana Ya Dia pasti ingat kamu Eh ajak si A tuh Ya ada Dia Amma dia tuh Have fun Ya Seru sama dia Orangnya baik Mau nolong Wah semua sopan Pasti kamu diajak Gitu loh Pada saat kamu diajak itulah Ya Kalau misalnya kamu Bersama-sama mereka Ya Kamu bisa Suatu hari Bisa menceritakan Kebaikan Tuhan Ya Kalau misalnya kamu disebelin Mana mungkin Menceritakan Kebaikan Tuhan Ya Misalnya pinjem buku Catatan dilempar gitu Dibalikin Eh Terus ceritakan kebaikan Eh Dulu ya Dibenahin Kita harus ramah Ya Nah Kamu misalnya Kamu ada gak pernah Pasti Di antara kamu Pasti pernah masuk hotel kan Ya Pernah masuk hotel ya Semuanya rata-rata ya Ramah gak Orang-orang yang di hotel Hah Ramah ya Sama siang pak Sama siang bu Ada yang saya bisa bantu Saya angkatin kopernya bu Semuanya ramah Itu ramah banget Menyenangkan gak Menyenangkan Happy dong ya Coba kamu bisa bayangin Kalau misalnya kamu hotel Dia diem aja Papa tolong ambilin koper Oh iya Nanti aja Kamu mau datang lagi Ke hotel itu Pasti gak mau datang lagi Jadi semua Seperti itu ya Dan juga suka senyum ya Murah senyum ya Ramah itu ya Tapi jangan senyum terus ya Kamu keluar nanti senyum Terus sama orang-orang senyum Nanti kamu Nanti mama papa kamu Bingung ya Eh kok kamu senyum terus sih Dari sekolah minggu Kenapa gitu kan Nanti Kakak ajarin senyum terus Lah ilah Kakak dicari ini Kamu aja Jadi senyum Maksudnya pada saat Pada saat kamu Bersama-sama Orang sekitar kamu ya Kamu murah senyum Seperti itu ya Dan juga Intonasi Kata tekanan Waktu pada saat ngobrol Ngomong juga Harus diperhatikan ya Jadi Kakak pernah kerja Di restoran ya dulu ya Waktu kuliah ya Itu pertama kali Kakak kerja Di restoran Sebagai waiter Ya Nggak bener-bener Nggak ada pengalaman Sama sekali Nggak ada pengalaman Sama sekali Jadi Pas ada tamu masuk Biasa kan kita Selamat datang Nah kakak pertama kali tuh Nggak ngerti Nggak ngerti Cara Cara Gimana supaya ramah Ngomong gini Selamat datang Senyum juga Enggak gitu kan Selamat datang Sampai Yang punya restoran Sampai bengong Ngeliat kakak itu Ih ini galak amat nih orang Seperti itu Pas kakak lihat restoran Melongong gitu Baru sadar Ih kayaknya ada yang salah nih Terus kakak belajar dari Yang senior-senior Waiter ya Waiter Pelayan-pelayan restoran tuh Ternyata mereka Selamat datang Baik gitu ya Jadi orang yang datang Seneng gitu ya Ya Kalau misalnya mengucapkan Selamat datang juga Nggak usah Nggak usah Lebay ya Jadi seperti bencong Selamat datang Wah itu lebih celaka lagi ya Jadi ramah Bukan seperti lebay Apa Lemah gemulai gitu ya Bukan seperti itu ya Jadi Normal aja ya Semuanya ramah Ngomongnya enak Ada senyum ya Semuanya Nah Juga suka tolongin orang Kalau misalnya kamu Suka tolongin orang ya Kamu pasti disukai oleh semua orang Kamu pembawa damai Kalau misalnya kamu suka Tolongin orang Jadi jangan sampai Ya Misalnya adik kamu lagi main Happy-happy Bukan ditolongin Malah digerecokin Ya aturan dia happy-happy Jadi nggak ada damai Nah itu bukan Pembawa damai itu ya Membawa pengetengkaran malah Ya seperti Harus diperhatikan ya Kita sebagai anak Tuhan Ya harus selalu ramah Ya seperti yang firman disini Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Ini firman Tuhan loh Ya Harus diikuti Ya harus ramah Jadi Pada saat kamu ramah Disukai oleh semua orang Ya Kamu bisa menceritakan Kebaikan Tuhan Ya Ya itu berkatnya luar biasa Ya Kalau misalnya kamu Dari kecil Dari sekarang ini ya Dari umur sekian Ya Udah terbiasa ramah Ya Terbiasa ramah Baik Kamu udah besar Besar tuh udah terbawa Udah terbawa tuh Sampai kamu kuliah Nanti kami Sampai kamu kerja Itu Itu terbawa Ya Dan orang yang maju Yang berhasil itu ya Rata-rata tuh yang Pinter bawa diri Pinter bawa diri tuh Maksudnya apa Dia gak mau menyakiti orang-orang Dia gak mau menyakiti orang Ya Dia selalu bantu orang Dia selalu ramah sama orang Misalnya dia ada masalah Dia selalu bantu Ya Kata-katanya juga Enak didengar Jadi apa-apa cari dia Ya Misalnya kamu suatu hari Udah besar nih Udah Kerja kamu terbiasa Ramah Nanti pada saat kerja Udah Udah dewasa gitu ya Kamu akan terbiasa Jadi apa-apa cari kamu Eh Tugas ini nih Andrew aja Tugas ini Andrew aja Dia bisa Dia bisa Handle Wah Kalau semuanya Ditugasin kepada Andrew Contohnya ya Wah Berhasil gak dia? Berhasil Ya Pekerjanya semua dibuat Berhasil oleh Tuhan Ya Jangan sampai kita Ya gak ramah Apa-apa Siapa nih mau tugas Siapa nih Suruh siapa kerjainnya Suruh Andrew Janganlah Jangan Wah dia beribut terus tuh Sama teman-teman Ribut terus Wah jangan sampai seperti itu Pasti gak jadi dipakai Ya Jadi kita harus biasakan Sikap kita ramah Terhadap seorang yang lain ya Sehingga Berdatangan berkat Buat orang lain juga Nah di kalkitab tuh Ada contoh Ada contoh ya Setokoh ya Yang gara-gara dia ramah Dia selamatkan Ayo kita baca ya Yosua 2 ayat 12 Yosua 2 ayat 12 Yosua 2 ayat 12 Yosua 2 ayat 12 Maka sekarang Bersumpahlah Kiranya demi Tuhan Bahwa karena aku Telah berlaku ramah Terhadapmu Kamu juga Akan berlaku ramah Terhadap kaum Keluarga aku Dan berikanlah Kepadaku Suatu tanda yang dapat Dipercaya Nah disini Siapa tokoh ini Yang dalam kita ada Rahab ya Namanya Rahab Bersumpahlah kiranya Demi Tuhan Bahwa karena Aku telah berlaku Ramah terhadapmu Kamu juga akan berlaku Ramah terhadap Kaum Keluarga mu Jadi gini pada saat Yosua mau menyerang Yeriko Pada saat Yosua Menyerang Yeriko Dia kirim 2 pengintai 2 mata-mata 2 orang itu Dia 2 orang ini Ditugasi oleh Yosua Untuk Apa Untuk lihat Yeriko tuh Kotanya seperti apa sih Lawannya seperti apa sih Kuat atau lemah sih Semua diintai Dua pengintai ini Nginepnya dimana Pada saat Tiba di Yeriko Di rumah Rahab Pas dia tinggal di rumah Rahab ini Ternyata Raja Yeriko Tahu Wih ada mata-mata datang Tangkap Kejar Wah seperti itu Pas Tentara Yeriko Datang ke rumah Rahab Rahab sembunyiin Umpetin itu Dua pengintai ini Rahab berusaha Ramah Baik Ternyata pengintai ini Apa yang didapat Pada saat Yosua menyerang Yeriko Ditaklukkan Jadi Yeriko tuh runtuh Semuanya Abis Cuman Rahab Dan keluarganya Yang selamat Kenapa bisa selamat Karena dia Ramah Sama pengintai ini Ramah dan baik Seperti itu Pengintai juga Ramah Karena terhadap Rahab Sehingga dia tidak Ditangkep sama Tentara Yeriko Pada saat itu Ini contoh Tokoh Hakitab Dimana Teramahan itu Membuahkan Mendatangkan berkat Kita sebagai anak Tuhan Juga harus ramah Ingat Kita harus ramah Tadi Kita udah jelaskan Ramah itu seperti apa Suatu saat ngomong Harus bertutur kata Dengan baik Sopan Selamat siang Selamat Terima kasih Tolong Semuanya Seperti itu Nah Sekarang gimana Supaya bisa Kita ramah Kalau misalnya kita Bisa ramah Kalau kita ada kasih Kalau misalnya Tidak ada kasih dari Tuhan Kita susah Susah untuk ramah Karena ada kasih dari Tuhan Itulah Maka kita jadi ramah Kita baca lagi Di 1 Yohanes 4 Ayat 8 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 Barang siapa Tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Nah kita baca disini ya Barang siapa Tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Allah adalah kasih Jadi Allah Bukan memiliki kasih Kalau misalnya memiliki kasih Artinya kasihnya bisa habis Misalnya kamu punya permen Kamu punya permen Permennya bisa habis gak? Pasti bisa habis Kamu kasih-kasih Kamu punya permen Kamu pasti habis Tapi kalau misalnya Kamu adalah permen Bisa habis gak? Gak bisa habis Kalau kamu adalah permen Gitu loh Sama Allah adalah kasih Allah itu adalah kasih Kasihnya bisa-bisa Gak bisa habis-habis Gimana supaya kita bisa Memperoleh kasih ini? Kita harus belajar firman tiap hari Menundungkan firman tiap hari Dan melakukan firman itu Lama-lama kasih Allah itu Yaitu roh kudus Sekarang kita lagi hari pencuran roh kudus Roh kudus itu kan masuk ke dalam kita Tapi masuknya gak bisa Langsung kamu hebat gitu Jadi punya kasih Enggak Tapi dia pelan-pelan Dikit sedikit sedikit Kamu misalnya Kamu terus belajar firman Tuhan Kasih itu Roh kudus itu masuk Pelan-pelan Satu sedikit sedikit Semuanya sampai Kamu kepenuhan dari roh kudus Pada saat adalah Roh kudus ada di dalam kamu Kamu ada kasih Ada kasih Kasih itulah yang memampukan kamu Untuk selalu ramah Terhadap orang lain Jadi kejarlah Itu Kejarlah kasih itu Kita harus belajar firman terus Jadi pada saat kamu ada kasih Kamu pasti tidak mementingkan diri sendiri Tidak egois Seperti yang tadi Pasti pada usia kalian itu banyak Sering Bertengkar sama adik kakak Rebut inilah Rebut itulah Tapi kalau misalnya kamu memilih kasih Kamu tidak mementingkan diri sendiri lagi Tidak egois lagi Seperti itu Bahkan Bukan hanya ramah Bahkan bisa mengampuni Kesalahan orang lain Kita baca nih Kolosul 3 Ayat 13 Kolosul 3 Ayat 13 Kolosul 3 Ayat 13 Kolosul 3 Ayat 13 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan Ampunilah seorang Akan yang lain Apabila Yang seorang Menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu berbuat juga lah demikian Kita bisa Mengampuni Kita bisa mengampuni kesalahan orang lain Kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni Kamu gitu loh, karena roh kudus itu ada Di dalam kamu, ada kasih Kamu bisa mengampuni orang lain Seperti itu, ayo kita baca lagi Ayat terakhirnya nih, Efesus 5 Ayat 1 dan 2 Efesus 5, ayat 1 Dan 2 Efesus 5, ayat 1 dan 2 Efesus 5, ayat 1 dan 2 Sebab itu Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengesihi Kamu dan telah menyerahkan Dirinya untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang harum bagi Allah Nah, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Turut firman Tuhan Turut firman Tuhan Jadi anak, seperti anak-anak yang kekasih Hiduplah di dalam kasih Kalau misalnya kita hidup di dalam kasih Kamu pasti menjadi seorang yang ramah Yang membawa damai di sekitar kamu Kamu pasti disukai oleh orang Kalau misalnya kamu disukai oleh orang Kamu bisa memberitakan kebaikan Tuhan Dalam hidupmu Oke, cukup sekian firman hari ini Ayat Ayat emasnya ya Ayat emasnya yang tadi Efesus 4 ayat 32 Efesus 4 ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus Telah mengampuni kamu Oke Kita nyanyi lagu Lebih dalam lagi ya kak ya Terima kasih Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan Selalu berada di dekatmu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan Selalu berada di dekatmu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi Ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Satu hal Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan Selalu berada di dekatmu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Satu hal Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan Selalu berada di dekatmu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi Ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Lebih dalam lagi Kita bangun berdiri Lebih dalam lagi Ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dari segala yang ada Lebih dari segala Anda Lebih dari segala yang ada Yang apa yang ini Berada di segala Yesus Kami selalu rindu akan Engkau ya Bapak, sehingga kami mau mengasihi Engkau ya Bapak, kamu mau selalu mendengar firman-Mu, biarlah kasih-Mu ya Tuhan tertanam dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu yang hari ini kami belajar ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan bahwa kami harus selalu ramah, membawa damai untuk orang sekitar kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang kami masih suka tidak peduli ya Tuhan, masih suka tidak ramah terhadap yang lain ya Tuhan. Ya Tuhan hari ini juga kami mau berubah ya Tuhan, roh kunusmu bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu ya Tuhan melakukan segala firman-Mu. Kami dapat menceritakan sebagalah kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati adik-adikmu ya Tuhan, anak-anakmu ya tempat ini ya Tuhan. Berkati sekolah mereka ya Tuhan, kegiatan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan juga keluarga mereka juga Tuhan berkati. Kalau sebentar kami mau berpisah dengan satu sama lain, Tuhan juga jaga lindungi perjalanan kami semuanya ya Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami mau aktivitas juga Tuhan berkati semuanya. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. 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 Harus jawabnya itu, dia minta apa Khusus nomor satu, ada dua jawaban Nah dua-duanya harus disebut Jangan salah satunya aja Jangan salah ya, supaya betul-betul Jawabannya Benar, itu Udah cukup kak itu? Udah cukup, oke Oke adik-adik Sampai disini hari ini Dan Tuhan memberkati Sampai minggu Sub indo by broth3rmax